oke guys jadi ini sudah mendidih ya kemudian kita kecilkan api ya guys ya halo assalamualaikum welcome back to my channel youtube hi guys jadi di kesempatan video kali ini saya mau buat tutorial subherbal chenis ya guys nah jadi saya tuh sudah biasa buat subherbal subobat seperti ini ya so jadi di video ini saya bakal review sejujur-jujurnya nah jadi satu bulan yang lalu saya tuh terkena demam ya sejenis kayak covid-covid 19 kayak gitu ya jadi yang saya rasakan itu demam batuk pilek kepalanya sakit gitu terus kemudian saya buat nih subherbal ini ya sub chenis herbal ini dan alhamdulillah banget setelah saya mengonsumsi sub ini itu langsung demamnya turun panasnya turun gitu terus ya intinya sembula alhamdulillah gitu nah jadi ini tuh bisa dikonsumsi dalam keadaan sakit maupun sehat gitu dan ini tuh bagus banget buat kesehatan tubuh guys jadi buat kalian yang suka demam panas pilek gitu cus aja buat submedicine kayak gini ya subherbal chenis medicine kayak gitu oke guys langsung aja yuk nah jadi bahan-bahannya yang pertama-tama kita siapkan satu ekor ayam ya guys nah jadi buat kalian yang gak punya satu ekor ayam misalkan kalian cuma punya dadanya ayam atau kepalanya ayam ya gak apa-apa sih tapi alangkah baiknya bagusnya itu yang satu ekor kayak gini ya guys kemudian kita cuci bersihkan gitu dan kemudian kita siapkan buah jujubi ya guys jadi kira-kira ya secukupnya beberapa buah gitu dan kemudian kita siapkan buah goji berry ya beberapa genggam gitu ya kira-kira lah secukupnya dan kemudian kita siapkan beberapa buah tomat ya dan juga bawang bombay nah jadi untuk bawang bombaynya kita bisa pakai dua putir atau tiga putir terserah ya dan kemudian habis itu kita cuci semuanya dan yang tomat kita bisa potong bagi dua terus yang bawang bombay juga bisa dipotong bagi dua oke guys lanjut yuk nah jadi disini saya menggunakan ukuran panci besar ya guys jadi ini tuh pancinya panci besar ya dan airnya cukup lumayan banyak banget dan ini nanti kita rebus sampai airnya menjadi separoh gitu ya intinya kira-kira gitu oke guys langsung aja kita campurkan ayam buah goji berry cuci bay tomat dan bawang bombay jadi kita gak perlu nunggu air mendidih gitu oke setelah kita campurkan semua kemudian kita tutup dan kita rebus sampai mendidih ya guys dan setelah mendidih kemudian kita kecilkan api dan kita tunggu sampai air supnya berubah jadi separoh gitu dan kemudian nanti isinya seperti kayak ayam tomat bawang bombay dan sejenisnya nanti bakal hancur sendiri gitu dan ini bagus banget buat kesehatan tubuh dan menyembuhkan segala penyakit dan juga guys ini supnya gak perlu kita campur apapun ya inget gak perlu dicampur bumbu apapun ya just alami pure murni dan hasilnya itu nanti rasanya enak banget nanti rasanya ada sendiri kok guys kayak manis curry jadi kayak asli rasanya itu pure murni jadi inget ya gak boleh dikasih bumbu apapun entah micin garam itu gak boleh just murni pure murni kayak gini aja oke oke guys jadi ini sudah mendidih ya kemudian kita kecilkan api ya guys ya biar airnya berubah gitu tapi pekat gitu ya guys ya 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 oke guys jadi ini sup herbalnya sudah jadi ya guys dan ini sudah jadi obat so kalian bisa lihat sendiri ini teksturnya berubah dan isinya tuh hancur sendiri dan kemudian ini airnya berubah jadi separoh ya nggak pekat gitu oke guys kemudian kita matikan apinya dan kita siap konsumsi oke guys jadi ini apinya sudah saya matiin ya guys ya dan kalian bisa lihat sendiri ini isinya hancur dengan sendirinya ya guys dan ini kita siap konsumsi dalam keadaan panas ya oke guys jadi kayak ginilah teksturnya dan inget ini bisa dimakan sampai berhari-hari ya jadi sebelum kita makan kita tinggal panasin panasin gitu ya oke guys ini dia teksturnya bagus banget ya dan enak banget rasanya nah jadi buat kalian yang pengen ada rasa juga bisa ditambahin kayak lada gitu tapi alangkah baiknya just dimakan secara pure murni kayak gini aja biar terasa obatnya gitu terus ditambahin gitu d Oke guys Jadi ini sudah jadi ya guys Sudah jadi obat herbal Sub obat herbal Siap untuk menyembuhkan Segala penyakit Selanjutnya Dalam kesedihan Ayah Rabiatul Adawiyah Bertemu sang nabi Yang menghibur hati Temuilah Gubernur Basra Dan katakan Setiap malam Engkau kirimkan solawan Seratus kali kepada aku Dan setiap malam Jumat Empat ratus kali Kemarin adalah